Hai uh ini T21 Bang iya mana ini ya jatuh ini kali ya ini nih dia kalah ya salah sampai pinggirkan ya ini T21 Iya beneran coba lihat Oh ini T21 nih pohonnya satu tahun seperti ini teman-teman cuman dulu kita ada bibit nanti Bang Andre akan memperbanyak jenis ini dari entres-entres ini teman-teman walaupun belum berbuah kalau sudah positif valid cuma ini ada kelemahannya pohon ini kalau disini teman-teman ada tempat saya ya ini hamanya terlalu banyak teman-teman hamanya iya diserangan hamanya terlalu banyak ini jadi dia sering banyak stressnya loh daunnya ini daunnya terserang hama Ulet apa-apa ini Bang Ulet ya iya berarti termasuk jenis yang disenangi ulet juga daunnya mungkin manis mungkin ini tapi yang lain enggak tuh yang lain bagus-bagus yang ini tahun depan bisa buah ini udah keluar dan empatnya tuh Oh jangan Bang jangan dibuahin dululah ya masih kecil kayak gini kalau buah nanti dirontokin aja Bang kasian tapi enggak ini abang udah ngambil dari sini udah ini tiga itu tiga itu tiga itu tiga tuh dulu kan dibawah masih ada kan Pinkerton ya Pinkerton di atas atau di bawah itu di atas ya uh subur banget di atas ini berapa apa tadi ke-3-4 mana sini ya mungkin hilang ya satu kekerup abang mungkin tak bersihin enggak loh ininya capnya tuh pisanya nggak kebawa ya Oh ini saya bawa nih jangan dibuang dulu mau di ini yang kering-kering ini enggak terlalu tajam juga ini rek abang rek tuh apanya itu belum tak polasi tuh nanti ya oklasinya ya nunggu ini kisat loh ya ini kita ngeliatin dulu aja ha kan masih basah juga sih 034 kalau 034 ini hamanya lebih kecil yang enggak jadi itu Bang finger apa itu jabran bukan yang bibit kosong 3 4 kan dulu ada yang setelah satu mati ya Hai bibit yang dulu kan ada dua ini nih kalau 34 yang itu yang hidup lagi mati stres ya selamat nggak itu mati ini Pinkerton kita nih ini paling rajin bunga Bang ya Oh ini bukan peterpon ini ah pinkerton itu satunya ada dua memang pinkerton Oh ini karena udah nggak dibuahin ya waktu kemarin itu dirontokin nih ini kan daun bunga ini rontok lagi dia Hai bunganya ya Iya ini kan dahan buah dahan buah semua nih rek nih berarti Pinkerton ini termasuk genjah Bang ya genjah banget sering buah tapi sering rontok ya sebenarnya kalau pohonnya masih kecil ya bagusnya memang jangan dulu dibungain jangan dulu dibuahin ya ini nih rontok sendiri tapi tuh 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 kemarin bunga semua ini ini daun 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 buah semua ini ya temen tuh tuh buah semua ini ini kalau berbuah seperti apa ini teman-teman bisa patah ini kayaknya buahnya buahnya ngegrombol lagi Bang kalau pinkerton ini Bang mungkin ini kemarin saya udah nyoba buahnya Bang asin mungkin ini ya di pruning mungkin ya biar dia enggak ini ya tapi ini bisa berbuah semua Hai dia modelnya enggak mau penting pohonnya sehat diperbanyak juga enggak apa-apa Bang cuman ya jangan terlalu banyak lima atau sepuluh pohon bagus juga bagus anginnya kenceng banget di sini teman-teman jadi ya tantangan juga sih di sini tapi yang super bener ingin yang ini yang khusus pinkertan nah ini pinkertan kita juga nih cuman ya ini juga pernah berbuah tapi rontok bunga rontok Hai setahun seperti ini teman-teman Oke karakternya memang rimbun seperti ini pohonnya ya pingkerten ini memang kemarin sih saya pernah ngelihat postingan dari teman-teman juga pingkerten memang karakternya begini Bang pohonnya pohonnya memang mekar tapi enggak mau ngejulang tinggi enggak mau ngejulang dia tapi memang rimbun banget pohonnya dan abang itu harus butuh di apa di ranting apa ya butuh supaya dia mungkin percabangannya ya dibentuk percabangannya ini kalau ininya tertutup dia nih contoh ajalah ini ya buat ide saya sendiri ini kayaknya kalau ininya kita buang ya temen gini ya nih ini kan harus kena sinar temen dahan dahan pokok itulah di sinilah nih boncinya itu ininya temennya ini tuh harus kena sinar temen kita pun yang tipis ya kalau ininya kena sinar dia tuh berbuat buahnya tuh tetap jadi nggak rontok karena dia terlalu rimbun ke atas dulu pingkerten 2 jura pingkerten 2 terus kosong 342 terhati-hati-hati-hati-hati-hati tapi yang matikan satu yang gagal karena kena jamur itu kan ya itu udah pasti jepaskan pingkerten 2 tak ada satu-satu iya yang tadi itu kosong 342 iya kosong 342 cuma satu mati korang cuma 4 kok semuanya 65 yang mati 1 kok cuma 4 iya 1 kan mati kosong 34 enggak 4 namanya mati 1 2 ya pingkerten pingkerten ya terus yang ta1 tadi ta21 iya kosong 34 oh iya 5 bener lupa ya temen kita mau ke atas nih kita ngeliat hasil setekan ya bang ya iya ini nanti mau tak penuhin juga reks ini udah tak siapin juga sama kita tanem biji dulu oh ini aja bang kita tanem biji nih ini biji kemarin yang kita review kita lurusin sekali ya bang bener lurusin gampang kita ngurangin pohon kopi ya temen ya supaya kita terlalu mepet nih kopinya bisa nanti gampang lah kalau udah jadi ini ya apa kita bagusin lokasi medianya ini penting dia tumbuh dulu aja ya kalau udah tumbuh nanti kita perbaikin tempatnya ini biji alpukat pingkerten bang kemarin yang kita review nih bijinya ini biar tumbuh aja dulu ya kalau udah tumbuh kita bawain pacul kita kita perbarui tempat bijinya memang kecil-kecil ya bang memang begitu bijinya jamur oh berarti dibuang bang jangan itu gak normal lah dia tuh tapi gagal itu kita jangan menyemai biji yang seperti ini ya temen-temen ya ini sudah dimakan sama tetep tumbuh tetep tumbuh cuma dia kan gak kurang maksimal ya gak maksimal ini kalau ini ya percaya saya ini nah kalau buat jambang biji itu ya temen ya gini juga bisa gini juga bisa dirubuhin juga bisa tapi kalau buat pemula yang enak dirubuhin aja ya temen itu bebas dia tumbuhnya mau kemana aja ini kita menyemai biji temen-temen ini satu disini ya kita tandain dulu temen nanti kalau udah jadi tumbuh ini tak ganti lubangnya rek ganti lubangnya bikin yang dalam taruh di dalamnya lagi ya jadi penting ini tumbuh dulu aja 3 bulan kan udah gede kan segini dia udah 2 bulan cepet temennya cepet jadi kita jarak 6 itu udah ada tuh jarak berapa ini mang 10 ya kurang lebih ya 8 ya jarak 6 8 meteran ini kita tanam lagi nih bijinya ya penting dia tumbuh dulu kita tandain dulu nanti gampang kita batu yang lain ya ya penting tubuh dulu nah cukup seperti itu temen-temen kalau kita menyemai di lahan jadi lebih mudah ya daripada kita bawa bibit ini masih itu kan udah ada lagi ada barisannya lah tinggal ngecekin ini 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 baris ini tinggi 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 nah nanti disini satu lagi nih satu biji lagi tinggal opulasin ini ada satu bahan nah tadi kan kita nyemai temen-temen ini setahun bang ya ini jalan 2 tahun yang ini jalan 2 tahun jadi pohon-pohon yang seperti inilah yang kita manfaatkan untuk kita sambung kita ganti dengan varitas baru ya jadi lebih mudah lebih cepat pertumbuhannya pertumbuhan juga nanti lebih cepat ya sama lebih mudah kita merawat ya merawatnya lebih mudah merawatnya lebih mudah ya lebih mudah lah temen-temen intinya lebih paling mudah lah caranya daripada kita bawa bibit juga ada kemenangannya ya kalau yang seperti ini kita udah tahu ininya udah sehat jadi pohonnya ya hama itu udah udah ketahuan lah bibit ini berarti udah unggul ini gak ada hamanya ya bener kalau udah kayak gini tergantung kita opulasinya ya berhasil atau enggak ya okulasinya kalau ininya udah dijamin sehat kita bakal lihat hasil setekannya tuh dari pohon yang yang dulu kita sambung nah ini setekan rekan yang bibit dari yang gua tadi bukan iya bawah nah ini ini setekan hasil setekan ini udah disini alhamdulillah sudah cukup-cukup besar temen-temen pohonnya nah ini setekan seperti ini ini apa ini bang Zuro ya bukan yang rekannya tiga itu loh Miki ini kayaknya ini sudah sebesar ini setahun dua tahun ini temen-temen jalan dua jalan dua tahun jalan dua tahun terima kasih